karena ketahumpet malam ini mau main ketahumpet ya jadi berasa kayak keluar dari mana luar biasa ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan alokasia corner dan sahabatalkor kali ini saya mampir lagi di tempatnya Kak Kowita ya yang beralamat di bawah video ini dan tentu saja nanti temen-temen seperti biasa kalau mau order nomor WA nya juga tercantum di video perjalanan atau di kolom deskripsi luar biasa kali ini kita akan mereview berbagai jenis antorium waduh ada yang cumbu-cumbu juga ya dan ada banyak varian mungkin juga hybrid nanti kita coba tanyakan baca langsung oke sebelum kita review tetap seperti biasa kita sapa-sapa dulu dengan Mbak Lita Halo semalamualaikum Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Baik ya review lagi Mbak Lita Iya kali ini ada di tempat partner saya untuk ditanaman hias kebetulan di sini nanti mau ngeluarin juga buat beberapa indukan Oke keren ya Iya di sini cuma lumayan loh ada hasil dari apa bisi dari luksu luksu Indo ya sama warok semuanya cukup banyak sudah ini di hibrid jadi ini semuanya cukup banyak lumayan jadi kalau mau yang ambilan partai harga ekonomis nanti bisa paket Oke siap Wah sepertinya menarik ya kali ini melepas juga beberapa indukan dan partnernya banyak bernyata yang ini dulu ya untuk awalan coba ini buat warok dulu nih yang dilepas yang paling gede itu apa yang mana yang ini aja kali ya kalau itu nanti kayaknya kalau ada yang mau agak kesulitan untuk packingnya juga dan itu sudah ini dipanen dan disilangkan juga soalnya berkali-kali panen ya kalau yang ini kan ini juga juga udah mulai nongkol jadi buat yang suka mau nyilangin juga bisa panjang daunnya juga udah Hai hampir 70-an mungkin ya hampir satu meter ya hampir satu meter hampir satu meter hampir segede saya ya panjang daunnya warok yang mau dilepasin ya iya belajar-belajar tongkol juga ya ini ini teman-teman kelihatan sebenarnya gede banget ya tapi karena saya lebih gede jadi kelihatan kecil gitu ya maksudnya karena ngeliat di belakang ini loh ini ya ini saya pegang ya saya saya gede banget karena teman-teman melihat yang di belakang itu sudah bisa buat peta umpet ini ini dua ini dua jengkel gini kanjangnya dan hampir jadi kelihatan kecil ya ini sebenarnya gede banget Oke kita coba sepil harganya saja keluarganya kita mulai dari sini harganya kita buka di tiga setengah tiga juta lima ratus nanti kalau misalnya emang teman-teman ada yang minat tapi kok mau diturun-turun sedikit bisa lah nanti kita nego-nego ongkir ya sedikit lah nego tipis ini untuk awalan untuk warok Vietnam sesnya tetap induk ya gede banget sudah dibilang induk karena ada tongkolnya juga nih batangnya juga panjang banget batangnya juga panjang ini sebenarnya gede banget ya hampir satu meter mungkin yang sesionnya keren banget nih di harga tadi tiga juta lima ratus kalau mau nego tipis saja ya tipis saja nggak setebul daun warok oke ya untuk awalan kalau yang bibit-bibitannya ada yang sudah ready untuk dijual sudah kalau ini ini dari bibitannya yang paling besar yang dibelakang Oh yang ini Iya ini dari semayan pertama jadi yang saiznya udah agak lumayan ya siapa sekitar 10 sentian ini untuk harganya kalau harganya ini kita perpotnya 150 150 ribuan tapi kalau untuk ambilan per sepuluh pot kita di harga ada 125 satu oke ya jadi untuk teman-teman mau reseller mau belanja mau dijual lagi masih masuk banget nih ya bisa nanti kalau lebih banyak lagi bisa turun lagi acara 150 ya di 150 acara 150 untuk berhasilan per minimal berapa per sepuluh minimal per sepuluh di 125 per potnya ya ya terus ini ada yang yang semayan generasi yang generasi pertama ini generasi kedua kurang lebih ukurannya segini ya kalau yang saya segitu ini di harga satunya 45.000 45.000 bersepuluhnya nanti 40.000 eh siap stoknya nanti bisa ribuan ribuan ada tiga ribuan mungkin kayaknya stoknya melimpah ya di bawah-bawah itu waduh penuh puluh ya kalau stoknya enggak usah ditanya Oke itu untuk awal untuk review di sini kemudian kita beralih kapan yang ini juga ada yang bibitan lagi dari indukan yang di belakang jadi dari luksu induk Oh yang dari luksu induk itu ya Iya ini dari bibitannya tapi enggak kesilang ya ini disilang sama warok kalau disilang sama warok Iya saya masih segini ya karakternya memang belum pada muncul untuk seksnya sebenarnya ada yang agak gede-gede sedikit pada nanti sih bisa sih milih disini pilih aja ya karena kita cuma naikin beberapa sampel biar mudah untuk rekodnya aja siap dan untuk yang ini harganya berapa ini kita di harga persatunya 70.000 70.000 rupiah ya untuk persatuan ya satuannya kalau partai grosirnya nanti persepulunya kita kasih harga di 60.000 60.000 lumayan selesainya ya soalnya kalau untuk luksu sendiri itu bijinya itu jadinya enggak segampang warok kalau untuk warok kan bisa langsung banyak itu ya tapi kalau untuk luksu itu jadinya cuman beberapa jadi dari sekian banyak ini luksunya cuman segini aja yang lainnya warok semua ini enggak sebanyak di warok ya Iya makanya kan untuk harga kita sedikit lebih sama-sama gedenya kongkolnya juga ada banyak tapi isinya enggak sebanyak warok untuk jadi itu biasanya enggak segampang warok gitu oke kita coba lanjut apa kita ini ada hybrid dari ini hybrid dari sub signatum sama apa kurang tahu kalau ini sama apa ya soalnya indukannya disini lebih semua jadi kemungkinan kemasukan entah warung apa kayak gini jadinya di saya masih segini semua Iya rata-rata di saya segini warganya berapa ini Rp50.000 aja Rp50.000 ya iya hybrid dari sub sign mungkin bisa kesilang sama jenis-jenis yang lain ada visi disana kemudian ada warok kemudian ada suhu juga ada beberapa jenis kaki juga soalnya beberapa kaki ada kaki far juga disini waduh ya harganya sangat ekonomisan semua Oke kita ambil kita kita coba geser-geser yang lain ada sisaan ini gelombang cinta variegata tinggal satu bis aja tinggal satu aja di harga berapa 150 cukup 150 aja ya ya Akep nih barikatnya 150.000 aja terus yang ini ada yang suka ping-ping mungkin ya hokeri pink hokeri pinknya ini mewah banget nih malah sejujurnya gak ada nih tapi juga kelihatan banget merahnya nah ini cakep banget untuk merahnya juga kelihatan penting banget lah ini ya diharga berapa yang ini diharga 300.000 300.000 untuk size daunnya sejengkalannya hukeri nyeping Oke lanjut lagi ke apa ini ada corong far corong variegata diharga berapa nih 950 950 ya semua semua daunnya terpantau variegatanya temen-temen ya di 950.000 saja mau nambah lagi satu daun ya ya siap kita lanjut geser lagi ke apa ini terus yang ini ini ada yang apa ya ini tanaman lama tapi masih banyak yang suka juga apa nih Oh jadi kan iya kalau yang apa ya seri luksu tapi ekonomis banget yang pengen luksu kan mirip-mirip ya berapa ini harga 25 25.000 lagi banyak sih lebihnya juga stoknya melimpah ya Iya di sini karena tempatnya terbatas jadi kita cuman kayak naikin untuk sampel aja tapi kalau mau ke kebun langsung lumayan luas belakang siap kita coba apa geser-geser lagi ini ada refleksi wadah yang versi kan ternyata yang nyelip di sini kelihatan juga ya padahal itu kayaknya masih emang-emang lo itu kita coba nanti spil juga ini ada refleksi merfilm yang saya juga lumayan kerutannya ada dapet dari split apa dari isi ya dari split langsung di daun gede soalnya ya ya eh kerutannya dapet yang Ecuador ini di harga berapa nih yang ini 550 aja 550 sangat ekonomis ya ini pasaran masih tinggi nih di atas 700 mungkin ya ini di harga 550 kemudian ya dua stoknya Oh yang satu ini Iya kalau ini dari hibritan ini ya HP ya hibrit dari omedi pranoto ya jadi di hibritan omedi pranoto itu lebih berkerut ya meskipun dia hibrit tapi lebih berkerut dan sering juga dibahas di channel-channel lain kalau teman-teman ngikutin untuk hibritan di EPP ini ini silang sama kaki katanya ya lu harganya berapa kalau ini kita samakan aja di samakan rasa di harga 590 eh kita coba yang kakifar apa ini itu kristalinum bar kristalinum bar wah mewah banget saya enggak berani pegang ya ukurannya lumayan sesuatu banget nih untuk farnya marble juga keren banget nih Hai ini dilepaskan atau memang buat apa sebenarnya masih pengen di ini ya dikerjain lagi tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau sih ya dilepaskan juga lah nggak apa-apa berapa kalau notanya kita di harga 2525 juta ya maksudnya apa kristalinum kristalinum kristal ini dari split juga jadi ya oh dari split wah cuaca banget yang untuk pari batangnya mewah banget nih di harga 25 ya 25 25 temen-temen kalau ini ya cakep banget parnya marble luar biasa nih keren Oke kita coba geser-geser Pak Alita terus ini ada varian-varian yang lain ini ada varian KG kita mulai dari yang udah banyak dikenal ya ini ada forgetty forgetty ini Ori seperti yang di ujung sana itu pendoknya ada yang gelap juga ya ya di harga masing-masing beda ini ya tidak kalau yang ini di harga 250 ini 250 ya saya segini cuma kecil pun sudah bulat ya kalau yang sudah nongkol di harga 350 yang sudah nongkol di 350 ini tangganya memang belum rapet gitu ya pendek banget ya pendek banget sampai kalau enggak diganjel sebenarnya tetap merusak daun Iya potnya harus ini karena nempel di media Oke kalau kalau yang ini nah ini itu sama kita di 350 aja ukurannya yang udah nongkol ya di 350 sama Oke siap kemudian apa nih terus ini kita mulai dengan sedikit hitam-hitam sedikit tapi VFM 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 mask ya berhubat banget warnanya juga gelap juga warnanya juga ngedak ya cakep cakep banget harga berapa nih yang ini di harga 450 murah banget ya ini di harga cukup 450 ya kebetulan teman-teman disini kan memang ini hybridannya sendiri jadi padahal yang sendiri ya jadi temen-temen kalau paham daerah sini ini mungkin di sekitaran sini di daerah Tandimulyo ini khusus banyak petani di sini Iya Oke kita lanjut ada ini Hau dilepas juga kalau itu cuma satu kita teruskan untuk tanian dulu kayaknya Hau nya keren banget ya apa namanya variannya butterfly butterfly sayangnya nggak dilepas yang dilepas-lepas aja yang mana nih mungkin kali ini ya yang gede juga ya ini masuk di gigantea gigantea ya ini juga sudah nongkol mau nambah daun lagi penutupnya enggak berat banget nih satu puter nggak apa-apa ini size daunnya gedenya segini ya default untuk giganteanya sudah bertongkol juga artinya berapa nih ini kita hargain di dua juta dua juta ya dua juta untuk proses indukan ini tongkolnya panjang banget ya tongkolnya bongkolnya panjang panjang banget Oh gitu jadi memang karena masih utuh itu dari seplitan kan siap-siap jadi masih panjang banget gitu bongkolnya Oke di harga tadi dua juta ya dua juta aja untuk giganteanya kemudian coba lanjut kemana nih nih kita ada yang masih agak hitam-hitam juga mungkin dari yang ini kali ya ini tapi tapi hybrid tapi library iya tapi lagi komnya juga nero sesuai lumayan juga sih ya di segini ya lumayan nih di harga berapa cakep di harga 850 850 50 ya kayak restim juga ya Iya datangnya juga ngeret race di 850 iya warnanya juga masih lumayan gelet gitu temen-temen ada yang keren banget nih ada yang keren banget nih kalau ini koleksan banget ya ya nggak usah ini aja apa auranya auranya sudah kelihatannya pas siang banget jadi panas kita panas sih warnanya takat banget menggulung kalau warnanya nggak usah diragukan ini maksudnya apa nih itu blupapi blupapilnya blupapil waduh ini keren banget ya di lepas juga atau buat penungguan kalau dilepas juga boleh nggak apa-apa kalau dilepas di notabrepan kita di harga 15 15 juta itu warnanya waduh cakep banget sih itu saya sedang juga ada gede warnanya cakep banget itu blupapilnya gelap banget kita gelap dan memang ada yang ngebus-ngebusnya gitu ya Iya oke kita coba ini tadi harganya berapa sih 15 juta 15 ya 15 juta untuk blupapi lilan blupapil kita lanjut ke apa ini ini kita lanjut dari hybridannya jenis-jenis papil juga ini agar api lagi juga api lagi ini juga gelap cuman kalau ini lebih murah karena segelap yang tadi kalau ini di harga 200 aja 200 ribu ya jadi ini kayak ada ngelis-ngelisnya gitu wis-wisnya merah 200.000 kalau yang ini dari papil X Kofetmas tapi ini motherplain yang Kofetmas motherplain yang Kofetmas Kofetmas saya masih segini ya di harga berapa ini 100.000 100.000 ini cakep ya merupakan yang disini ini sama semua atau beda-beda kalau yang ini juga beda-beda berarti beda-beda juga seharganya lanjut untuk ini hebat juga tapi tapi beda hibritan beda hibritan jadi kalau indukannya beda-beda jadi misalnya kayak ini kan saya velvetmas sama papi ya dan ini juga sama sama papi juga cuman velvetmasnya yang beda Oh gitu Iya kayak gitu gitu ya jadi beda yang diindukan ya generasinya berbeda ini harganya berapa yang ini diharga 200.000 uniformnya agak lebih bulat cuma warnanya dapet banget kalau ya kalau yang ini kan lebih terang cuman ini lebih nero lebih nero dan ini lebih berapa berotot Iya kurang lebih seperti itu kemudian yang disini yang lainnya kalau yang kecilan ini beda lagi sih kalau ini Kofetmas X Kofetmas ini karena dari biji jadi karakternya agak beda-beda-beda kurang lebih sama seperti ini cuma kalau harganya sama harganya kita samakan di harga berapa 100.000 aja 100.000an 100.000an kalau ini kita redi stoknya lumayan banyak jadi nanti kalau mau ambil per 10 atau per 50 sepertinya bisa oke ya dari Kofetmas X Kofotmas juga iya oke kemudian yang lain disini sudah kalau ini sama ini juga velvetmas X Kofetmas juga ya oke kita coba geser-geser lagi coba yang ini ini dari sama juga Papi X Kofetmas juga man kalau yang ini jadinya lebih kayak ini ya enggak panjang gitu ini nggak ngebuka gitu kalau ini diharga 400 400.000 ya tapi ke iju tua seger gitu ya iju tapi ngedak apa namanya di harga berapa tadi 400 400.000 saya sudah lumayan ini juga sebenarnya sama harganya di 400 dan sama juga dari biji juga sama kayak ini cuman karakternya karakternya berbeda ini lebih berotot ya lebih maskel dan lebih berfollowed kalau ini harganya kasih sama kasih sama siap ada lagi yang di varian itu yang belakang-belakangnya apanya ini nah itu apa itu kalau ini silangan dari ROC jadi ini setangnya pendek kayak gini kalau ini murah sih ini cuma 175 175 ROC hybrid itu iya ROC hybrid cuma pampilannya cakep roset 175 ini ada yang kecil-kecil cabe rawit juga ini BVI teori BVI teori dari Cedric atau split kalian dari split dulu saya punya harganya harganya berapa kita buka di 1700 1700 BVI teori black velvet indotype ya kita lanjut ke apa ini ya ini ada papil hybrid ex velvet mask ex velvet mask itu iya cuman kalau ini kan mother plant-nya yang kita akan diperlihatkan ya oke harganya berapa ini 200 aja 200 ribu siap kita lanjut yang lain ya ini aja ini ada Hai ini ada ke CX dax-dax-dax-dax-dax-dax-dax-dax-dax-dax-dax-dax-dax panama ya -dax-dax panama atau beliat orangnya itu ya harga berapa nih ini harga 200-an 200-an kok murah banget ya ya rumor sekali ya karena ini udah diambil temen sini sendiri jadi stok juga lumayan banyak ya cuman karena dari biji jadi hasilnya tuh agak beda ya kalau ini kayak daunya berkelombang yang ini bisa bulat kayak gitu ini yang lebih ke ini ya kom mungkin keinduannya ya Iya lebih arahnya ke sini nih malam harganya sama atau beda kita samakan aja samain ya di harga 200an 200 ribuan ini juga ada yang kemasukan Forgetty juga kayaknya karena di sana indukannya ada Forgetty juga jadi kayak gini jadinya budek juga tapi kayaknya ini masuk ada Forgetty nya karena di banyak indukan ya iya kemungkinan nggak sengaja masuk atau ke bawah-bawah angin mungkin atau deketan harga sama juga ini kita samakan untuk harganya harganya sama yang ada sinusnya agak tertutup ya iya terus yang menjadi pembeda di sini atau ada sama kalau ini rasa karakternya beda semua sih jadi tapi harga kita samakan ada yang bentuknya ini kan lebih halus ya daunnya cuma di tadi di indukan atau hibridan yang sama-sama jadi biji yang sama tadinya karakternya berbeda-beda bisa beda-beda juga berbeda-beda benar ya bisa kayak ada yang bergelombang pinggirnya ada yang halus juga ini daunnya tapi ada juga yang berotot gitu jadi teman-teman tinggal ini ya saya video begini tinggal di screenshot aja dipandain karena harganya sama ya iya karakternya aja yang membedakan Oke kita coba lanjut ke yang apa ini ini ada Forgetty Hybrid Forgetty Hybrid kalau ini masih segini nih di harga berapa ini harga Rp40.000 aja Rp40.000-an Forgetty sama apa kurang tahu kalau ini tapi kalau ini HP gitu aja terus ini stop juga lumayan banyak nanti kalau pengambilan tersepuluh juga harganya kita bisa oke ada harga partai juga ya di perplay nya tadi di karena semua produksi teman sendiri biasanya ada harga partai nya tadi berapa di di harga eceran Rp40.000 kemudian kalau di partai kita ngasih di harga 3535 minimal per 10 ya ya terus kita geser lagi kalau ini ada Silver Hope X Supermassive X Pergetty Silver Hope X Supermassive X Pergetty banyak karena gitu main dicampur-campur aja biasanya jadi hibrid komplek itu masanya di harga berapa kalau yang ini kita kasih harga 7575 untuk yang ukuran segini kalau yang sesak kecil kita kasih harga di 5050 tapi karakternya memang mungkin agak sedikit beda bisa dipilih yang panjang apa yang oke jadi ada dua varian harga atau ada lagi kalau untuk yang ini cuman dua variasi harga aja ya terus kalau untuk karakternya ada satu ini yang pergettingnya mungkin lebih kerasa ya yang buntet ininya eh harganya juga nanti bisa kayak gini juga tinggal nunggu di daun-daun berikutnya juga mungkin kemungkinan kan ya bisa jadi nah ini lebih ada silver silver nya kalau yang ini tapi sudah nutup untuk opening hanya di harga berapa kalau ini itu kita samakan di harga 7575.000 rumor sekali oke terus kemana kita ini ada yang ekonomisnya juga ini masuknya di Dora Silver ya Dora Yaki Silver Silver gitu tapi mangkok-mangkok nih ya ya kalau indokan kayak gini kan enggak begitu silver ya garisnya ya tapi kalau yang ini kan yang lebih gitu nah untuk Dora Silver nih untuk harganya berapa kita di harga Rp60.000 aja Rp60.000 ini sama semua atau beda-beda sama semua nanti stoknya kalau ini cuma ada beberapa nanti stok aja untuk yang ini Oke jadi ini ada beberapa untuk Dora Yaki Silver di harga yang sama sebenarnya ada size yang lebih gede juga cuma dikasih harga sama habisin stok di sini stok dihabisin di tempat lain masih ada begitu ya oke itu trik dagang namanya oke kita lanjut gimana ini kita mengeluarin untuk indukan juga sih ya kesana ya iya yang di ujung itu jadi kita ngikut baklita ya karena tempatnya memang saya juga takut kalau minggol jadi harus sedikit hati-hati mungkin dari indukan yang ini dulu yang di depannya ini masuknya di Indonesia spektabila selendang bok ngadiem LOOK TABIL yang sesenya kure yang dijualnya mana ini dua-duanya kalau untuk yang induk kita buka DI harga 1juta 1 ditambah ingat ya agak susah nih kalau mungkin tempat mungkin semua bisa dipacking termasuk Hapura kita bisa packing tenang saja kalau masuk lumayan susah ini jadi karena daunnya turun di air terjun lewet sekatnya saya sekwede di cuma harga 1 juta kalau panjangnya semuanya terlebih akan ini nanti kalau misalnya mau negeri masih bisa juga oke kemudian kalau yang itu kalau yang pengen ngerawat dari kecil juga ada ini habis kena obat jadi agak putih-putih harga berapa kalau ses 75 aja 75 sampai segini ini butuh tahun-tahunan jadi kita kasih ekonomi mungkin sudah masuknya ke remaja Iya remaja di harga cukup ekonomis di cuma 75.000 kemudian ke vci itu yang dilepas yang mana nih yang ini sekalian sekalian gitu kalau ini buat ATM ya sebenarnya ya ini udah nongkol berkali-kali di cukup orangnya juga masih nongkol ini saya juga waduh kalau ini Jumbo temen-temen ya Jumbo banget nih jenisnya gede itu perbandingannya Mbak Lita pada saya udah gede banget loh ya ini masih kelihatan kita sudah gede ada yang lebih gede lagi ada lebih bongsor ini dua jenggalan juga ya kurang lebih ya kalau yang tahunnya pokoknya saya sinduh aja gitu ya Jumbo banyak banget yang di belakang sana luar biasa nih kalau mau nanti kalau berminat juga kulit dituduhkan ulang dan mungkin juga ini kalau lebih bagusnya ambil di tempat saya rekomendasikan untuk ambil di tempat kalau misalnya packing walaupun bisa pun kayaknya tetap sangat beresiko karena ini saja lebar untuk volume saja mungkin di 2 meter ini ya untuk volume-volume lebarnya saja iya kemudian belum tingginya ya belum berat di potnya waduh ini direkomendasikan untuk ambil ke tempat tapi kalau mau nekat ya nggak apa-apa tetap dikirim gitu ya nanti tetap kita usahakan bisa dibungkus seperti itu karena ada jasa kargo kemudian di jasa busa kereta api dan lain-lain sebagainya ada juga solusi pasti ada untuk pengiriman yang jauh-jauh tetap bisa di harga berapa Kak Alita ini kita buka di harga 10 juta 10 juta tapi nanti kemudian kalau misalnya memang pergi ada yang mau dikirim terus kayak mikirin dari besar nongkir kita bisa nekonek gitu ya maksudnya di Vicky King ya Vicky King tapi bukan yang Ecuador kalau yang ini Oh yang kecil yang meru itu ya ya itu ada Vicky King tapi daunnya ngedak juga itu ya nih yang daunnya yang utuh yang masih baru banget nih aku kerupanya enggak kalah ekstrim nomor istri banget gimana untuk kerupanya juga sangat ekstrim di harga 10 tadi ya kita buka 10 nanti kalau mau nego silahkan ya jadi menurut saya harga segitu juga aduh termasuk murah murah ya karena dises produksi gitu loh ya teman-teman kalau mau bertani waduh ini langsung sikat gitu ya kalau yang sesekonomisan ada itu nggak itu yang untuk Vicky Vicky Kingnya itu Vicky kalau yang ada sih kecil tapi saya ambilkan dulu ngumpet eh ngumpet kalau nggak ada nggak apa-apa kita keser yang lain oh itu bisa tersisa ini aja tinggal satu kalau ini yang ini oke di harga berapa ini 150 aja 150 aja ya kalau yang ini ada tapi hybrid agak besar ini hybrid di harga berapa itu 250 250 tapi langsung bongsor banget iya langsung gede 250 tapi yang ini hybrid hybrid ya ya kalian yang kecil ini siap kalau yang ke merah ini coba kembali lagi kesini kalau yang itu kita nggak keluarin Oh yang merah nggak dikeluarin Iya soalnya itu nanti berarti tinggal yang besar yang yang kita keluarkan Oh gitu ya jadi harus ada penunggunya memang ada yang dilepas ini saya kayak lagi ngumpet gitu ada yang ditinggal nah peta umpet malah ini mau main peta umpet ini berasa kayak keluar dari mana luar biasa ya ya terus ke mana yang dilepas-lepas mungkin terakhir yang ini sih ya kalau misalnya teman-teman pengen lihat dari hasil semayanya yang ini apa warok tadi kita ready cukup banyak Oh teman-teman kan bisa mau ambilan per berapa jadi teman-teman eh Sabatakor mungkin juga di belakang tetap dilepas ya kayaknya kalau itu ya karena itu sudah diisi ya gitu banget saking banyaknya untuk semayanya ya waktu kali ini itu saja yang di review di waktu kali ini dengan Pak Lita itu ya ya ada tambahan-tambahan teman-teman lain mumpung sebelum kita closing sepertinya kalau untuk yang disini cukup ini dua aja Oke kita tambahkan untuk yang selanjutnya siap jadi untuk review kali ini kita sudah saja dan teman-teman enggak usah ragu kalau mau transaksi langsung hubungi saja beliau di nomor yang sudah tertera dan teman-teman kalau mau enak lagi tinggal silaturahim saja ya apalagi yang ambil yang jumbo-jumbo tadi benar kalau yang gede-gede tuh enak pantau langsung gitu biar kerasa gedenya ya siap kalau di video kadang-kadang besar enggak terlalu like terlihat besar ya Iya Oke jadi itu saja untuk review kali ini semoga tepat rezeki balita kami tayangan video ini terima kasih juga untuk Kak Lita dan sahabat Alkor ya sudah menemani atau menonton video dari awal sampai akhir kita ketemu lagi di di lain episode lain waktu dan di lain seller yang berbeda mohon maaf bila ada kata yang salah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh